Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini aku mau masak sayur dan lauk jadi satu Yang riku ke resep ini insyaallah gak akan nyesel ya Daripada berlama-lama yuk langsung aja ke resepnya Langkah pertama disini aku udah siapin 1 buah wortel Sebelumnya wortelnya udah aku kupas dan aku cuci bersih Kemudian wortelnya ini bakal aku potong kecil-kecil Untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya Bahan selanjutnya disini aku udah siapin 4 buah putren Ataupun jagung muda Kemudian jagungnya ini bakal aku iris tipis-tipis Setelah itu disini aku siapin juga buncis Untuk buncisnya aku pake dikit aja sekitar 50-100 gram Kemudian aku potong-potong Sebelumnya buncisnya ini udah aku bersihin ya samping-sampingnya Untuk bumbunya cukup diiris aja Disini ada 3 siung bawang merah Kemudian ada 2 siung bawang putih Untuk penggunaan cabainya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya Jika punya anak di rumah boleh pake cabai keriting seperti ini Kalau mau kita makan pedas boleh ditambahkan cabai rawit bulat seperti ini ya Lanjut kita panaskan secukupnya minyak goreng Kemudian panaskan Kalau udah panas kita ceplok telur Kita goreng Untuk banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja Disini aku pake 4 butir Kalau telurnya udah selesai digoreng semuanya Langkah selanjutnya kita tumis bumbunya Kecuali cabai rawitnya ya Jika tumisan ini udah sedikit layu Kita masukkan bahan-bahan yang keras dulu Seperti wortel Ini kita oseng-oseng Sampai si wortelnya sedikit berubah warna Dan teksturnya sedikit lunak Setelah wortelnya sedikit lunak Buncis, jagung, kemudian ada cabai rawitnya juga Boleh dimasukkan Setelah itu ini kita oseng-oseng sebentar Kalau udah kita masukkan secukupnya air putih Kemudian kita susul Masukkan seasoning ataupun bumbu-bubunya Untuk seasoningnya disini aku menggunakan 2 sendok makan saus siram Setengah sendok teh Kaldu ayam Kemudian secukupnya gula pasir Ini diaduk hingga semuanya tercampur merata Kemudian boleh dicek rasa Kalau misalnya rasanya udah enak Udah oke Si telur gorengnya udah kita masak tadi Boleh langsung dimasukkan aja Nah kalau telurnya ini udah masuk Kita aduk secara perlahan aja Supaya si telurnya gak mudah hancur ya Kemudian ini kita masak kembali Sampai si kuahnya sedikit menyusut Supaya meresap ke dalam telurnya Kalau kuahnya sudah meresap ke dalam telurnya Ini udah siap disajikan Nah gimana bikinnya gampang banget kan Dari satu resep atau satu menu Kita udah dapet sayur Udah dapet lauk Jadi masak lebih simple Lebih praktis Lebih cepat pastinya Nah untuk yang penasaran gimana rasanya Yuk silahkan dicobain resep ini ya Sampai disini dulu video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Dan mudah dipahami Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya Bye Assalamualaikum Sampai jumpa